Nomor 1, semua guru seni, olahraga, dan guru agama, karena guru agama semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Peserta dengan umur 40 ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Agenda pertamanya adalah perkembangan persiapan seleksi guru P3K dan kebijakan afirmasi. Bisa mulai di halaman pertama. Ini adalah lini masa daripada program seleksi tes guru P3K. Nanti ujian seleksinya targetnya adalah Agustus 2021. Akan ada 3 ujian seleksi. Dan ini kan tahun pertama, tentunya tahun kedua akan kita lanjutkan ujian seleksinya. Ada 3. Satu di bulan Agustus, satu lagi di bulan Oktober, dan satunya lagi di bulan Desember. Nah memang di bulan Maret ini targetnya adalah untuk formasi final dari Kemen Panerbe, dan juga sinkronisasi formasi oleh DKN dan validasi dilakukan oleh PEMDA dan Kemen Dikbud. Sesuai aturan dan undang-undang negara kita, formasi itu hanya bisa diajukan oleh daerah. Makanya itu yang kita kejar-kejar selama 2 bulan terakhir ini. Tapi Bapak Ibu, satu hal, satu poin yang penting adalah, dari mana kita bisa mendapatkan sebenarnya komitmen dari Panerbe dan KemenQ dan hampir seluruh kabinet untuk mendapatkan komitmen alokasi sampai dengan 1 juta kapasitas ya. Jadi ini bukan perekrutan 1 juta guru, mohon saya koreksi. Ini adalah kapasitas, menyediakan kapasitas anggaran sebesar sampai dengan 1 juta guru itu, itu gimana kita bisa mendapatkannya? Belum pernah kita bisa mendapatkannya bertahun-tahun itu. Alasannya kenapa kami berhasil memperjuangkan angka itu adalah dengan kondisi adanya tes seleksi. Itu satu-satunya alasan. Kenapa? Jadi kalau ada pertanyaan, kok Kemen Dikbud bisa mendapatkan sampai 1 juta? Padahal sebelumnya formasi kapasitas kita nggak pernah sedikitpun sebesar itu. Alasannya adalah hanya dengan satu kondisi, ada tes minimum kompetensi yang dilakukan. Itulah kondisi kenapa kita bisa berhasil mendapatkan anggaran formasi kapasitas sampai dengan maksimum 1 juta guru. Nah itulah alasannya Bapak Ibu. Jadi mohon dimengerti bahwa itulah kondisi permintaan kita. Makanya kita bisa mendapatkan itu. Jadi itu satu poin yang sangat penting untuk dipahami masyarakat bahwa kondisi adanya tes seleksi itu tidak, mungkin tidak ada. Berikutnya, kami mendengar beberapa masukan bahwa mungkin ada isu dengan sosialisasi formasi P3K ini. Saya dengan keras harus menjawab ini bahwa seluruh dirjen kami dan termasuk saya, saya sudah kunker ke Sulawesi, ke NTT, ke Papua. Jadi menteri pun dan Bapak Ibu Komisi 10, saya sudah mendengar banyak sekali Bapak Ibu di Komisi 10, sudah mensosialisasikan formasi, formasi, formasi. Jadi Bapak Ibu, masalahnya bukan sosialisasinya. Kita telah melakukan berbagai macam acara, webinar, zoom untuk terus menyebut bahwa Satu, tolong ajukan formasi, dua, pemerintah pusat akan mendanai biaya, menyiapkan biaya melalui DAU untuk semua formasi yang lulus tes P3K. Jadinya, mohon maaf Bapak Ibu, tapi sosialisasi yang kita telah lakukan itu sudah se-intensif mungkin, baik dari pemerintah daerahnya, bahkan kunker pun kita se-intensif. Jadi ini adalah program yang sangat intensif. Namun, yang kita lihat adalah ini trennya, hasil daripada sosialisasi kita, bahwa ada daerah-daerah yang mengajukan lebih banyak formasi daripada data yang kita dapatkan ya, misalnya daerah seperti Bali, Gorontalo, Maluku Tara, Sumsel, lumayan tinggi, sampai ada daerah-daerah yang paling bawah yang tidak mengajukan formasi sebanyak yang kita harapkan, yaitu daerah seperti Riau, Papua, Sumatera Barat, dan lain-lain. Satu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan di masing-masing daerah dan mohon dukungan Bapak Ibu di masing-masing dapilnya, walaupun 513 ribu formasi yang sekarang sudah ada, namun semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi di tahun 2021. Saya ulang lagi ya. Oleh berapapun formasi yang didapatkan, di tahun 2021 semua guru honorer masih tetap bisa mengikuti tes seleksi ini. Nah ini poin yang sangat penting. Kenapa? Jadinya guru yang lulus atau lolos seleksi, walaupun misalnya formasinya tidak mencukupi, dia tidak harus mengambil tes di tahun berikutnya. Dia bisa menggunakan hasil tes tersebut. Dia bisa menggunakan hasil tes untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat formasinya kebuka, dia akan langsung masuk. Jadi itu suatu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu yang akan terjadi tahun ini adalah semuanya akan mengambil tes. Dan seperti yang saya ulang 5-10 kali, dan mohon duang lagi, hanya yang lolos seleksi yang akan menjadi P3K. Jadinya kalaupun yang lolos seleksi itu di atas 500 ribu, ya, atau mungkin di daerah-daerah tertentu di mana formasinya belum terbuka, dia akan disiapkan untuk tahun berikutnya. Dan bulan agama ini adalah, di tahun ini adalah bulan di mana Kemdikbud akan mengejar pengajuan formasi untuk tahun berikutnya. Jadinya semua daerah-daerah seperti Papua, Riau, yang masih mungkin perlu kita penakanan, perlu memberikan mereka keyakinan. Itu kita sampai tengah bulan Agustus bisa. Tetapi semua guru itu bisa mengambil tes pertamanya dia di tahun ini. Jadinya pun kalau dia gagal, dia tahu apa kelemahan dia, dan dia bisa belajar lagi mengambil tesnya tahun berikutnya. Jadi ini bukan suatu masalah bahwa angkanya 500 ribu, gitu. Jangan lupa, Bapak-Ibu, kepentingan daripada tes seleksi ini bukan hanya untuk membuktikan minimum kompetensi dan melindungi anak-anak kita. Ini guru-guru yang tidak memenuhi minimum kompetensi. Tetapi, yang membuat saya sangat semangat dengan adanya tes seleksi ini adalah, Karena semua materi sudah kita berikan secara online dan guru bisa secara mandiri belajar, Kita juga bisa menemukan atau mengidentifikasi siapa sih guru-guru kita yang niat belajar. Iya kan? Siapa guru-guru kita yang niat belajar? Guru yang hebat bukan hanya guru yang bisa mengajar. Guru yang hebat adalah guru yang punya motivasi belajar sepanjang hayat. Dan inilah makanya program guru belajar dan berbagi ini sangat penting, Karena kita tidak bisa memberikan saja mereka, Ayo lolos seleksi, kita dukung dengan pengajaran online yang terskala untuk hampir semua guru honorer kita. Dan ini bimbingan ini terus akan kita laksanakan. 256 ribu guru telah mengakses situs guru belajar dan berbagi. Dan 101 ribu guru telah bergabung dalam forum diskusi. Ini partisipasi yang luar biasa. Di masa pandemi ini satu hal yang positif yang sudah kita lihat secara data Bapak Ibu adalah partisipasi guru dalam pembelajaran apapun yang sifatnya online itu sangat tinggi kehausannya. Nah ini harapan saya calon-calon yang akan lulus seleksi adalah yang dengan kehausan belajar yang tinggi. Sekarang kita masuk kepada kebijakan afirmasi. Jadi Bapak Ibu kita memikirkan bagaimana caranya kita mendukung dan memberi nilai tambah kepada pengalaman di dalam dunia pendidikan tanpa mengurangi minimum kompetensi yang bisa terdemonstrasikan melalui tes seleksi ini. Jadinya kami mengambil posisi di Kemendikbud bahwa pengalaman adalah suatu proksi daripada mutu. Karena kalau bahasa Inggris itu tacit knowledge atau pengalaman. Hal-hal yang tidak bisa diukur oleh tes itu harus juga dinilai. Seperti pengalaman berguru dan lain-lain. Nah jadinya setelah kita berpikir juga dengan PAN-RB dan melakukan berbagai macam negosiasi. Jadi kita menentukan adalah kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadinya apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 tahun ke atas dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 point. Jadi total pointnya itu nanti 500 point. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. 15% bonus untuk yang itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10% dari maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Jadi itu adalah kompromi yang kita harus selaluan. Pertama kita harus lindungi siswa kita. Kedua kita harus memberikan nilai tambah untuk pengalaman Bapak. Karena pengalaman itu ada nilainya. Yang belum tentu bisa dites. Jadi itu adalah landasan filosofis daripada afirmasi ini. Afirmasi ini bukan kita berikan karena oh ya memang sudah lama bekerja. Bukan. Kita memberikan afirmasi ini karena menurut kami pengalaman itu ada nilainya. Dan harus dihargai dan belum tentu bisa dilihat melalui tes. Nah satu hal lagi poin yang penting di atas ini. Ujian seleksi pertama yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama karena tiga tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan pertama, ronde pertama di bulan Agustus. Lalu sisanya boleh bergabung di dua ronde berikutnya. Ujian seleksi ke-2 dan ke-3 terbuka sama pengarir. Jadinya kita pastikan, kita prioritaskan karena kami juga mendapat banyak masukan. Guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu. Sebelum guru-guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes baru ke-2 dan ke-3 dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosial kultural, dan ada komponen wawancara atau SI tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh komponen tes kompetensi teknisnya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen. Tapi dia masih harus mengambil para selulus passing grade untuk manajerial dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching. Untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya. Terutama panel B untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu mengenai program afirmasi P3K. Dan jadi poin yang pertama tadi, saya ulang sedikit. Poin yang pertama adalah kita tidak akan mungkin mendapatkan kapasitas 1 juta guru ini kalau tidak ada minimum tesnya, karena itu adalah kondisi permintaannya. Kedua, angka 500 ribu adalah angka historis untuk formasi ASN guru. Yang dalam 10 tahun terakhir ini belum sempat kita tercapai sebesar ini. Jadi itu juga patut kita rayakan. Ketiga adalah isunya lebih mendalam daripada sosialisasi. Bukan hanya sosialisasi, tapi kepercayaan daerah bahwa pemerintah pusat akan benar-benar menalangi biaya ini. Dan itu ya kerja keras kita. Itu membutuhkan waktu dan pendekatan. Dan yang keempat adalah bahwa walaupun 500 ribu, itu pun saya rasa kalau kita mengasumsi semua guru honorer mengambil tes, berapa persentase yang masuk, saya rasa akan masuk. Tapi pun kalau tidak masuk, yang lebih lulus di atas itu, mereka akan secara otomatis bisa menggunakan angka itu untuk formasi pada saat formasi daerah mereka terbuka tahun berikutnya. Dan di bulan Agustus disitulah kita akan melengkapi jumlah formasi untuk yang tahun berikutnya. Jadi kami akan terus bekerja keras. Dan tentunya kabar yang terakhir adalah untuk menjawab apresiasi pemerintah pusat terhadap pengalaman dan dedikasi di mana itu ada nilainya untuk mutu, kita memberikan afirmasi 15% bonus point kepada yang umurnya 40 ke atas. Dan juga untuk penyandang disabilitas. Oke, nomor satu. Semua guru seni, olahraga, dan guru agama, karena guru agama ini semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk. Jadi jangan khawatir untuk guru seni, olahraga, dan agama akan masuk formasi P3K. Ketiga, secara struktural tidak ada yang namanya formasi kalau bukan ASN, kalau tidak ada yang namanya ASN, kalau bukan lembaga pemerintah. Jadi tidak ada namanya formasi atau P3K untuk swasta. Itu memang secara teknis dan undang-undang yang namanya P3K itu ya kalau kerja di sekolah negeri atau di lembaga negeri kita. Jadi mohon bisa dijelaskan secara struktural memang itu terjadi. Jadi ini adalah membuka lowongan kerja, memprioritaskan yang sudah ada di sekolah negeri kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang swasta kalau ingin bergabung. Jadi mohon itu ditekankan. Itu adalah strukturnya memang begitu. Terima kasih. Terima kasih.